Malam ini kami datang kebaikmu yang suji, datang untuk dalam doa malam dengan berbagai pergumulan hidup di awal tahun ini. Karena kami percaya hidup ini adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami sangat memerlukan firman supaya menjadi suatu peneguhan dalam hidup, suatu jalan keluar buat setiap masalah kami, karena Tuhan selalu ada di pihak kami. Tuhan malam ini kami mau belajar, bawa kami ke dalam kebenaranmu yang limpah, pemahaman yang baik, kekuatannya datang dari Tuhan untuk meneruskan hidup ini. Rohmu bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa sederhana, bahasa hidup kami sehari-hari, bahasa pergumulan kami, sehingga kami mengenal betul pimpinan Tuhan dalam hidup. Tuhan kami mau dengar, Tuhan kami mau jadi pelaku firman. Kami duduk di bawah kakimu, kau bersabda kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita berkata amin. Silahkan duduk. Shalom. Ya, sangat senang bertemu dengan jemaat di awal tahun ini, saudara-saudara sekalian. Mari kita buka firman Tuhan malam ini, kita ambil dari Kitab Ibrani Pasal 4. Kitab Ibrani Pasal 4, ayat 14, 15, 16. Ibrani Pasal 4, ayat 14, 15, 16. Di Alkitab itu ada judulnya itu, Yesus sebagai Imam Besar. Ibrani Pasal 4, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah Imam Besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Satu kali perhatikan, jadi setoraku the new year, sekarang sedikit perubahan, setiap kali baca Alkitab tidak usah cepat, setiap kata itu sudah harus teliti. Jadi suatu kemampuan rohani meningkat, baca menjadi hati-hati, apa dulu ini maksudnya. Kalau ini gimana artinya, jadi tidak sembarang pokoknya hanya ngerti saja, satu-satu itu otak itu mulai menyimak saudara sekalian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua lagi, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Tes uji coba. Setelah baca tiga ayat ini, dalam pikiran saudara itu muncul apa? Tiga ayat ini saudara ku, kalau saudara baca seliti, pikiran sistematis itu langsung keluar. Kita harus mempunyai pengakuan iman yang teguh, karena Yesus itu imam besar. Dua itu, dia turut merasakan semua yang kita alami dalam alam semesta ini. Satu, ngaku iman. Dua, dia datang untuk merasakan. Tiga, supaya kita menerima pertolongan pada waktunya. Tuhan pengakuan iman, Tuhan memberi contoh dan mengajak kita untuk menemukan pertolongan tepat pada waktunya. Tiga poin langsung sistematis. Jadi mau dijabarkan kemana itu firman, mau tema apa saja, masuk dia. Begitu saudara ku. Jadi tiga ayat ini bisa dikotbahkan paling sedikit sepuluh sehari. Saudara ku. Oke, nah sekarang kita mulai. Saudara-saudara sekalian, tentunya ini kan baru awal bulan, kan saudara ku baru awal tahun. Apa yang kita alami semuanya di masa lalu itu, saudara ku, begitu ya. Tahun 2017 maupun berapa hari yang sudah lewat ini. Tentunya setiap kita pasti punya pengalaman-pengalaman yang berbeda, begitu. Kemampuan seorang anak Tuhan untuk menyikapi semua yang dia alami itu, itu menjadi faktor penentu bahwa rohaninya itu sebagus apa. Jadi malam ini, standing pointnya adalah bukan penyelesaian suatu masalah kita. Itu secondary, itu Tuhan pasti lakukan. Itu tunggu tepat pada waktunya. Tapi yang lebih urgency, yang lebih penting adalah, saudara ku, mengerti lewat peristiwa kita alami itu, saudara ku. Menciptakan suatu intimasi dengan Tuhan itu kayak apa, itu jauh lebih penting. Nilainya menjadi beda, saudara ku. Kalau dikatakan oleh Tuhan, saudara ku, Tuhan itu turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kok tidak ditulis ya? Turut merasakan kesuksesan kita, kebahagiaan kita. Kenapa selalu ditekankan ke arah situ? Tuhan itu, ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia juga dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kenapa tidak disebut? Ia turut merasakan kebahagiaan ini itu yang selama ini yang kita cari. Yang selama ini membuat kita itu suka cinta hidup. Ternyata bagian itu tidak usah diajar. Setiap kita, even kita bukan anak Tuhan, manusia yang bukan percet Tuhan, bisa mensyukuri hal demikian. Sebenarnya tidak usah diajar. Apalagi kita anak Tuhan. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan? Jikalau tahun lalu, berapa hari ini, seorang mendapat mobil baru. Pasti thanks to God. Siapa yang tidak mensyukuri hidup ini? Kalau tahun lalu, dapat cucu? Iya. Gitu surah aku. Is it right? Tidak usah diajar. Manusia itu setelah refleks itu, pintar yang demikian surah aku. Tetapi di bagian sisi hidup yang lain, yang bukan sifatnya suatu kebahagiaan, tetapi duka cita, kehilangan, kesusahan. Bagian-bagian yang bagi kita tidak senang, surah aku. Bagian-bagian yang membuat kita sesak nafas. Bagian-bagian membuat kita itu tarik nafas panjang, surah aku. Justru bagian itu ada di ayat ini. Apa maksud Tuhan ya dengan cara begini? Surah aku. Coba lihat hidup, saudara pelan-pelan aja. Menyikapi peristiwa itu menjadi jauh lebih penting. Masih ingat kemarin saya kasih satu kesaksian hidup kecil saja, surah aku begitu. Desember 2017. Dua minggu sebelum mengakhiri tahun itu. Hari itu saya mengalami suatu masalah besar, surah aku begitu. Masih ingat yang saya kotbakan, saya refresh sedikit-sedikit, dan saudara jangan lupa. Karena, saudara aku, apa yang saya sampaikan selama bertahun-tahun buat saudara itu, bukan sekedar datang kotbah pulang, bukan begitu. Saya tidak mau, buat apa, saudara aku? Saya stay di satu gereja itu, di satu kota, di satu negara itu lama. Biasanya lima tahun, saya baru pindah kerja lain, surah aku begitu. Kalau ini sudah dua belas tahun. Karena saya ingin menanam sesuatu yang dasarnya kuat sekali. Jadi setiap kotbah itu adalah merupakan suatu rangkaian. Suatu rangkaian yang kuat membentuk suatu kekuatan rohani untuk facing the future. Jadi kotbah tentang when God does not make sense. Ketika Tuhan tidak seperti yang aku harapkan. Kotbah tema tentang kehilangan. Kotbah tema tentang Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Semua-semua itu menjadi suatu fondasi memformat pikiran kita. Sesuai dengan firman yang ada, untuk melihat semua peristiwa dengan komprehensif. Bukan apa pentingnya zaman ini. Jadi barang siapa yang menyerap surah aku, dia dapat berkat besar. Bukan untuk temporary, aku diberkati lu, puji Tuhan. No. Tapi suatu persiapan the whole life. Subur hidup. Maksudnya kekuatan surah aku hadapi masalah apa yang didengar. Itu muncul dia. Muncul dia. Jadi sudah terangkai dalam pikiran surah, terbentuk seperti itu. Setelah yang menyimak dengan tekun apa yang menulis. Di rumah ulang lagi. Otomatis dia membentuk kuat sekali itu surah aku. Ya. Jadi mimbar ini bukan sesuatu yang kebetulan. Mimbar itu bukan hanya satu undangan datang. I plan something. Suatu kekuatan for you. Untuk zaman yang begitu susah ini. Jadi surah aku, ketika kita melihat semua yang kita hadapi itu. Ingat, peristiwa apapun dia sudah menjadi fakta sejarah. Ingat loh, kotba 7 Januari. Peristiwa apapun sudah menjadi fakta sejarah. Tidak bisa diubah. Tidak mungkin diubah. Karena sudah lewat. Nah masalahnya kalau tidak diubah kita sudah bisa terima kenyataan itu. Tetapi persoalannya, pahitnya, belum tentu bisa kita terima. Itu bisa menimbulkan luka batin. Bisa menimbulkan semangat yang padam. Bisa menimbulkan gairah hidup yang tidak ada sama segi. Bisa menimbulkan surah aku kekecewaan yang amat sangat. Justru itu cara menyegapinya. Masih ingat kemarin, latihan seperti ini akan meningkatkan SQ, spiritual cushion, kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani tidak selalu ditentukan oleh kualitas IQ. Kehebatan otak, enggak. Heratnya begitu. Orang yang PhD, doktor, S3 surah aku, belum tentu SQ-nya bagus. Ya. Tapi kalau encim-encim 75 tahun, begitu. 70 tahun, enggak pernah sekolah S3, S campur aja dia surah aku begitu. Tapi SQ-nya bisa bagus. Mau bukti? Kalau encim-encim oma umur 72, aku percaya lho Pak Pendeta. Tuhan itu ya perhatikan aku setiap kali aku susah. Kalau aku udah doa, Tuhan jawab saya lho Pak itu SQ-nya tinggi. Tapi kalau S3, belum tentu dia punya pengalaman rohani seperti itu. Tapi alangkah baiknya, jika lho SQ-nya bagus, IQ-nya pun tinggi. Tidak mudah sih. Maka hidup ini menjadi suatu latihan. Hidup ini dengan peristiwa yang kita alami menjadi suatu wadah di tangan Tuhan. Betapa menariknya hidup ini. Betapa hebatnya hidup yang Tuhan anugerahkan. Dalam peristiwa apapun yang sudah menjadi fakta sejarah. Ketika kita mampu menyikapi, melihat dengan baik. Itulah makanan rohani yang Tuhan sediakan kepada kita. Jadi pada bulan Desember itu, dua minggu sebelum diakhiri tahun 2017, saya punya persoalan besar. Persoalan menyangkut kepentingan orang banyak sih. Masih ingat yang saya bahas, empat tipe pergumulan hidup orang percaya. Satu pergumulan yang masih dalam bentuk wacana. Kedua pergumulan yang sudah mencapai 30 persen. Ketiga pergumulan yang sudah mencapai 80. Dilematis keputusannya. Ada di persimpangan jalan. Bagian keempat pergumulan yang dimensinya sudah nothing to do. Tidak bisa buat apa-apa lagi. Sudah tak berdaya. Sudah kemampuannya sudah sampai di situ. Di situ yang disebut sebagai God doing miracle. Dan saya ada di posisi saat itu nomor empat. Kondisi sudah tidak berdaya. Sudah tidak mampu. Waktu itu sekitar jam setengah tujuh hampir malam. Saya duduk di satu coffee shop sambil ngopi. Sambil ngopi hatiku sambil berdoa. Biasanya di tempat teramai. Saya tidak pernah doa. Tidak teriak. Nanti orang naksirnya beda-beda. Bahaya itu seraku. Tidak teriak apalagi kan begitu. Apalagi pukul-pukul meja. Itu urusan besar tadi. Selama ini saya berhasil. Sekian puluh tahun menjadi palen Tuhan. Saya berhasil menggunakan otak saya. Untuk memerintahkan organ tubuh saya. Menjalankan fungsinya dengan cara yang berbeda. Tidak harus bersamaan. Jadi contoh. Waktu saya khotbah seperti ini. Otak saya menyuruh mulut saya itu berbicara dengan suara yang ada. Di saat yang sama. Hati saya sedang berdoa untuk hal yang lain. Misalnya di sana ada seorang bapak. Baju merah. Tidak dengar khotbah. Lagi ketawa-ketawa sama temannya. Main-main HP begitu. Saya tetap khotbah. Tapi fungsi hati sudah arahnya ke situ. Dia berdoa. Tuhan perhatikan orang itu. Dia tidak perhatikan firman diberitakan. Tapi saya berkhotbah. Jadi mulut dengan pikiran menggerakkannya ke arah yang tidak sama. Dengan hati sudah. Saya sudah berhasil itu. Berhasil saya. Sekian puluh tahun. Jadi waktu saya duduk, ngopi, mulut ngopi, kirup kopi, serahku hatinya sudah kerjanya berbeda. Ambil ngopi hatinya sudah ngomong sama Tuhan. Tolonglah saya, Tuhan. Saya susah sekali. Saya tidak tahu harus membuat apa. Saya sudah tak berdaya, Tuhan. Bantulah saya. Sekian puluh tahun saya melayani Engkau kebanyak kota, kebanyak daerah, kebanyak negara. Hari ini aku benar-benar sangat membutuhkan pertolonganmu, Tuhan. Itu pun bukan untuk kepentingan diri saya. Kepentingan suatu kelompok besar. Bantulah saya. Tolonglah saya, Tuhan. Sambil hirup kopi. Hatinya bergerak ke sana. Ketika kopi itu sudah dihirup, rasa kopi sudah. Waktu cangkir itu turun, tep ke meja. Whatsapp dari jemaat. Saya buka Whatsappnya. Saya tahu isinya apa? Isinya pasti bukan mana nomor rekeningmu. Isinya firman Tuhan. Ya biasa seperti kita kan. Tapi masalah mau tahu firman Tuhan yang apa. Firman Tuhan dari Masmur. Isinya begini. Tuhan itu tidak memandang hina. Atau jijik kepada orang yang berharap kepadanya. Tuhan itu selalu menjawab terhadap orang yang minta tolong kepadanya. Kan aku baru minta tolong. Di bawahnya masih ada loh. Tuhan itu memperhatikan orang yang tulus hatinya. Karena kita dicipta menurut gambar dan rupanya. Satu heler rambutmu jatuh pun Tuhan tahu. Apa itu suatu kebetulan? Bagi saya sebagai pendeta memberikan ayat itu. Surah aku seperti ayat. Ya kecemaat. Hampir kadang-kadang saya sendiri tidak merasakan itu. Tetapi ketika momennya pas. Pada saat aku sangat membutuhkan. Surah aku begitu. Waktu kopi diletakkan. Ayat itu masuk. Itu kebetulan. Itu Tuhan jawab saya. Real sekali. Ia menjawab orang yang minta tolong kepadanya. Hari itu aku nangis. Ketika saya mengalami hal seperti itu. Bagi saya. Pertolongan Tuhan kepada masalah sudah pasti. Tapi bagi saya itu sudah menjadi bagian secondary. Surah aku. Ini menjadi sesuatu yang nilainya begitu penting. Itu yang saya mau. Itu yang saya mau. Silahkan urusan apa yang kau hadapi surah aku. Itu pasti tepat pada waktunya Tuhan tolong surah aku. Tapi yang jauh lebih urgensi. Jauh lebih penting. Buat suatu kebangunan rohani buat saudara surah aku. Adalah bagian yang itu tuh surah aku. Penemuan. Pengalaman. Suatu intimasi. Yang Tuhan itu hadir real sekali. Saya tidak butuh loh. Hal-hal yang spektakuler. Saya tidak butuh. Saya letakkan kopi. SMS buasa masuk. Saya baca itu ayat. Tuhan itu berdiri depan saya. Nih ayatnya ya. Aku selalu menjawab orang yang minta tolong kepadaku. Saya tidak butuh. Sinar-sinar putih-putih datang dulu. Kena aku terbakar dulu. Saya tidak butuh. Saya tidak butuh doa puasa tiga hari tiga malam. Jongkok sambil berdoa. Ada satu pria baju putih turun dari surga. Baju putih, tangan putih, kaki putih, mata putih. Setan itu. Saya tidak butuh itu. Saya butuh yang real aja. Aduh. Saudara biar tahu. Rasa hati itu. That is I want to preach for you. Itu yang saya ingin. Suatu pengalaman rohani saudara miliki. Saudara dan saya sama. Hak kita sama. Bukan karena saya pendeta. Saya harus alami seperti itu. Saudara juga berhak. Kalau sudah begini. Perusahaan hidup. Apa yang kau takutkan? Ayat tadi itu jelas sekali. Tuhan turut merasakan. Semua kelemahan-kelemahan kita. Tuhan turut merasakan. He come for us. Dia mengalami itu. Hidup di keluarga tukang kayu. Meletakkan kepala pun tidak ada tempat. Penghinaan, penyangkal. Semua dia alami. Ia turut merasakan. Kadang kita hanya mengerti sampai di sini. Tapi pengalaman itu tidak menjadi nyata dalam hidup. Seolah Tuhan itu jauh di surga sana. Itu seragam. Rugi loh kita loh. Kenapa? Karena kita tidak mampu melihat. Dari bagian yang tersulit hidup itu. Justru kehadiran Tuhan nyata di situ. Indahnya. Tuhan turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Justru di tengah kelemahan. Kesulitan. Kegagalan. Serahku. Kesesakan. Di situ pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Masih ingat? Tengah tujuh itu. Januari. Di tengah kesalahan fatal Simon Petrus. Di tengah kesalahan fatal. Satu dia melawan Tuhan karena tentang ikan. Dia bilang tidak ada ikan. Tuhan datangkan dua perahu. Tuhan bilang kau akan nyangkal aku. Dia bilang tidak mungkin. Dua kesalahan fatal itu. Human error. Tuhan membentuknya menjadi rasu besar. Can you imagine? Tapi kita tidak punya dimensi itu sering sekali. Kesalahanmu membuat kamu bosan hidup. Dan saya tahu. Tidak ada unsur kesengajaan manusia itu. Berbuat salah untuk mencelakakan diri sendiri. Tidak ada orang yang tidak. Kesalahanmu, kekeliruanmu membuat kamu tidak ingin hidup. Membuat kamu merasa hidup ini tidak ada artinya. Tapi justru bagian itulah. Tangan Tuhan itu begitu kuat. Sedang menjaib bagian yang luka itu. Untuk menjadi suatu kekuatan kembali buat kita. Kapan lagi? Kalau tidak sekarang belajar yang beginian. Kapan lagi? Kabar dari Amerika luar biasa. California. Sah. Resmi. Boleh jual ganja. Tidak ada yang larangi. Sudah sah. Ada pakar yang di rumah. Tanam ganja saja. Jual. Polisi pun ikut sekarang. Mau kemana masa depan? Anak-anak muda. Jemaat di LA itu. Ada satu yang bagian otopsi mayat. Saya satu minggu itu biasanya tiga kali otopsi mayat. Sekarang enam kali. Anak-anak itu semuanya overdosis. Mau kemana ini jemaat? Jikalau kita tidak mempunyai kekuatan dalam firman. Mau kemana kita hidup? Itu baru satu contoh loh surahku. Bacalah zaman ini. Lihatlah apa yang terjadi zaman ini. Pintar-pintarlah membaca tentang zaman ini. Kalau sudah bangsa bangkit melawan bangsa. Kalau sudah banyak penyakit yang sangat berbahaya. Kalau anak sudah durhaka kepada orang tua. Kalau jemaat itu hanya suka mendengar. Dia menyenangkan telinga. Bacalah zaman. Bagi kita yang tidak mau dengar yang begini. Pak, pokoknya aku diberkati. Kau akan ketinggalan zaman menghadapi dunia ini. Tapi bagi seorang yang menyerap banyak. Kau akan lihat. Kau akan dipakai menjadi musuh suar untuk orang-orang lain. Karena gak gampang memang zaman ini. Hanya firmanlah yang mampu memformat pikiran kita. Untuk melihat seperti Tuhan lihat. Saudara aku. Apa yang kamu alami hari ini? Tadi pagi saya tanya jemaat di manjar. Siapa yang merasa mengalami pertolongan Tuhan? Angkat tangan. Banyak yang angkat tangan saudara aku. Saya mengatakan dan aku juga percaya. Ada juga jemaat yang belum ditolong Tuhan. Ada jemaat yang kasus-kasusnya belum ditolong Tuhan. Kan begitu. Justru itu bagian dari pembelajaran hidup. Sudah pasti ditolong. Hanya karena kita ingin terlampau cepat. Hanya karena kita terburu-buru. Saudara aku. Hanya karena kita lebih ego kepada diri kita sendiri. Maka kita menjadi buta akan pimpinan Tuhan. Tidak mungkin tidak ditolong. Sudah pasti ditolong. Saudara aku. Yang begitu itu sudah tidak usah diragukan. Karena ayat tadi itu. Kita berpegang kepada peneguhan iman kita. Tuhan kita itu melintasi semua langit. Yesus anak Allah. Itu confirm. Baru masuk pikiran sistematis yang kedua kan. Dia jalani loh. Dia arungi loh Tuhan itu. Turut merasakan loh dia loh. Biar apa yang kita rasa Tuhan juga rasal. Setelah dia selesaikan itu maka dia ngomong. Cepat datang kepadaku. Supaya kamu dapat rahmat. Pertolongan. Pada waktunya. Aduh. Apalagi sih yang kurang hidup ini. Apalagi yang kurang. Ketika Tuhan mengkonfirmasikan. Hanya tiga ayat. Membahas seluruh dimensi kehidupan. Apa yang kau takutkan hidup ini? Takut gak kaya. Takut susah. Takut ditinggalkan. Takut mati. Takut gak dihargai. Saudara. Tuhan seandainya setiap kita. Boleh melihat ke dalam diri kita masing-masing. Dengan semua persoalan yang ada. Begitu. Dengan berbagai problemnya masing-masing. Kesesakanlah. Air matalah. Dikecewakanlah. Kau seorang sigap menangkapinya. Kau akan melihat. Tuhan ada di situ. Tapi kau tak sigap menangkapinya. Seraku. Kau akan sumpah serapah. Kau akan melihat. Kenapa orang lain enggak. Aku iya ya. Itu begitu tuh. Kenapa orang kaya. Aku miskin ya. Kenapa ada orang ganteng. Aku tidak ya. Kenapa ada orang tua. Seusia saya. Ujung hidupnya. Anak-anak sayang dia. Cucu-cucu sayang dia. Kok aku tidak ya. Merataplah hidup ini. Salah mengerti jalan hidup. Satu orang dengan orang lain tidak sama. Anugerah buat satu orang dengan orang lain tidak sama. Itu fakta. Ada loh. Orang diberi kepintaran hebat. IQ-nya tinggi. Summa cum laude. Genius ada. Ada loh orang. Yang memang tidak diberikan kepintaran besar. Biasa-biasa saja. Ada. Jika anakmu itu kecil-kecil sudah tanya ini itu. Yang belum pas usianya dia sudah tanya ini itu. Itu calon pemikir besar. Calon pemimpin itu. Surahku. Jangan kamu marahin. Ini anak masih kecil tanya macam-macam. Jangan kamu marahin. Karena YouTube juga tidak bisa jawab dia. Ini saluran orang besar. Tapi kalau anakmu kecil-kecil makan tidur. Makan tidur. Babi itu. Tidak jadi siapa-siapa surahku. Dikit-dikit dia tanya. Dikit-dikit tanya. Itu calon pemimpin besar. Kalau dia sudah baca Alkitab. Seribu pertanyaan pasti muncul. Tuhan kok begini ya. Tuhan itu orang besar surahku. Malam ini. Malam yang sebenarnya surah. Adalah suatu cara. Untuk upgrade kita punya rohani. Apa yang selama ini kita terima. Masih suatu dasar yang kuat itu. Rangka yang kuat itu. Now we progress. Naik kelas. Untuk melihat bagian-bagian hidup yang kau akan tersenyum. Melihat tangan Tuhan bekerja. Makasih loh Tuhan. Untuk hidup yang seperti itu. Thank you loh Tuhan. Untuk tahun lalu. Kami suami istri mau kredit di bank. Tidak dapat. Dulu kami meratap habis-habisan. Hari ini kami melihat betapa hebat yang kau Tuhan. Belum waktunya bagi kami. Untuk mendapatkan tahun lalu itu. Thank you so much. Terima kasih loh Tuhan. Untuk hidup yang seperti ini. Aku bangga loh Tuhan. Untuk hidup seperti ini. Walaupun ada orang lain. Yang kualitas hidupnya jauh lebih bagus. Tapi itu urusan dia. Aku bangga loh Tuhan. Dengan hidup yang seperti ini. Mampu saya maksimalkan. Sehingga paling tidak. Saya bisa pertanggung jawabkan dalam hidup ini. Untuk namamu Tuhan. Yes. Jangan bisa lihat orang lain. Saudara saya ingin you bawa firman ini pulang. Nanti sampai rumah. Tidak cukup untuk sekarang. Dicerna semua. Tidak mungkin. Coba pulang mikir sebentar. Mungkin perlu seminggu untuk mikir. Iya ya. Kok selama ini. Aku sama Tuhan itu seperti jauh sekali. Suaramu waktu bicara sama Tuhan. Suasana hatimu ketika kamu komunikasi sama Tuhan. Intonasinya. Sikapnya. Itu sudah cukup untuk membuktikan hubungan kamu dengan Tuhan. Seperti apa. Waktu saudara cinta istrimu. Kau sayang sekali sama dia. Hubungannya baik sekali. Kamu panggil dia apa? Mas sini ma. Nadanya. Intonasinya. Itu bahasanya. Tapi kok kamu panggil istrimu. Ma sini. Itu setan. Itu saudara panggil setan. Kalau saudara ngomong sama Tuhan hati. Tuhan. Aku lagi susah loh Tuhan. Itu very close. Very close. Gak usah terlihat jauh-jauh. Gak penting. Itu dekat sekali. Bahasa mu itu. Tuhan kurang duit itu. Tuhanmu membantumu itu. ATM dia. Ya. Itu menentukan saudara ku. Itulah namanya kedewasaan. Rohani. Indah aja belajar begini. Sampai lama-lama kau tak mau kerja lagi loh. Kalau kau menemukan kedalaman firman seperti ini. Siapa-siapa yang ingin menjadi hamba Tuhan. Itu tinggalkan itu pekerjaan loh. Sudah mau lagi. Apalagi saudara sudah tua. Pak aku mau pengisiun. Pak anakku terusin. Aku mau dapat yang ginian pak. Wah. Saudara kan kejar itu. Surat dinilai. Tidak bisa dinilai dengan uang lagi. Maka Daud tahu dia. Masmur 23. The Lord is my shepherd. I shall not be in war. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia melihat masa lalu dia. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membawa aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Waktu dia hadapi bahaya. Kekalaman. Gada dan tongkatmu. Gada dan tongkatmu menyertai aku. Dikasih pialanya melimpa. Ujungnya dia tahu. Aku tidak mau lagi itu semua. I want to be in the house of my Lord forever. Aku mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan. Dia tidak asking lagi. Kesuksesan. Ini itu. No. Kebajikan dan kemurahan. Dia tahu sekarang. Dia ngerti ke situ. Itu sebenarnya orang-orang yang sudah menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Dia akan cari itu. Dia akan kejar itu. Itulah kebenaran itu. Luar biasa lo hidup ini sebenarnya. Melimpa sekali kebenaran itu saudara aku. Kalau saudara sudah masuk bagian-bagian seperti itu. Saudara baru rasa. Betapa berharganya aku jadi anak Tuhan ya pak. Betapa limpahnya sebenarnya aku. Seperti satu loteri. Yang dalamnya nilainya trinunan rupiah. Yang sampai hari ini belum saya buka. Belum saya buka pak. Saya hanya pahami kulit-kulitnya saja. Blessing. 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 Belum saya buka yang triliunan kelimpahan kebenaran itu. Belum saya lihat. Jikalau manusia menemukan itu. Bagi dia hidup seribu tahun pun kurang. Untuk memahami kebenaran. Dia akan berpacu dengan waktu. Dia akan berpacu dengan waktu. Dia akan mencari terus. Untuk menemukan haus sekali. Tenang kebenaran itu. Tapi kalau orang yang tidak memahami bagian seperti itu. Bagi dia. Pokoknya hidup enak. Diberkati. Anak cuci berkati. Cukup. Ya sudah. What should we do? Tengok seram menemukan bagian itu. Limpahnya hidup ini. Pak pulang firman ini. Serahku. Hari ini. Waktu engkau tundukkan kepala. Saya ingin. Coba lihat bagian yang Tuhan ngomong. Ia turut merasakan. Bagian-bagian kelemahanmu itu. Coba engkau pikir sebentar. Mari kita tunduk kepala. Saya tidak tahu siapa engkau hari ini. Kau datang dalam doa seperti serahku. Pasti punya pengharapan. Pasti punya keinginan. Jelas ingin ditolong Tuhan. Pertolongan itu sudah pasti. Karena imam besar itu Yesus. Pertolongan itu sudah pasti tepat pada waktunya. Hanya dibutuhkan kepekan rohani. Kesabaran untuk menanti pertolongan Tuhan. Setiap kita. Baik di depan, di sudut, sebelah kiri, kanan, di belakang. Pasti ditolong Tuhan. Itu tidak usah diragukan, serahku. Tapi hikmat kebesaran Tuhan. Kemauan Tuhan, ganda Tuhan. Untuk menolong kapan itu haknya Tuhan, serahku. Justru bagian seperti itu pun. Sedang membentuk suatu kedewasaan rohani. Doa masing-masing. Supaya hatimu tenang. Menjalani hidup ini. Kau selalu Aja'i pagiku Jalanmu Tak terselami Saat kau Yang membuka pintu Tak ada yang menuntutnya Kau selalu Kau selalu Aja'i pagiku Jalanmu Tak terselami Tak terselami Saat kau Yang membuka pintu Tak ada yang menuntutnya Masih ada yang menuntutnya Masih ada yang menuntutnya Masih ada jalan terbuka untukku Di dalam Tuhan selalu Masih ada jalan terbuka untukku Masih ada jalan Masih ada yang menuntutnya Kau keliru Kau keliru Suaraku Ya Dalam Tuhan itu Selalu masih ada jalan terbuka Sekalipun kau sudah tua Kau masih muda Banyak pengalaman yang baik Dalam Tuhan itu Selalu ada jalan Karena Tuhan tahu sekali Bagaimana cara menolong kita Supaya Tuhan ingin menciptakan Hati yang tenang Sekali Sehingga kita tidak panik Menghadapi zaman ini Pertolongan kita Datang dari Tuhan Yang menciptakan langit dan bumi Hatiku tenang Hatiku tenang Berada dekatmu Kau langsung Jawaban hidupku Hatiku tenang Berada dekatmu Kau yang Lihara hidupku Pertolonganmu Begitu acai Mari pelan-pelan Mari pelan-pelan kita bangkit berdiri Kita angkat tangan kita yuk Siapa yang mau ditolong Tuhan angkat tanganmu Biar Tuhan melihat Biar Tuhan melihat Di saat aku Di saat aku Tidak sanggup melampir Di situ tanganmu Tidak sanggup melihat 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 Satu bulan demi satu bulan Di tahun ini Terima kasih Tuhan Pertolongan kita Kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Yang akan membuat engkau Lebih dari pemenang In the name of Jesus Setiap kita yang percaya Kita berkata Amin